Pemirsa kini banyak terapi yang ditawarkan untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Namun, sudahkah Anda mencoba terapi tertawa? Ternyata tertawa tidak hanya menghilangkan penat, namun juga dapat meningkatkan antibody dan menyembuhkan berbagai penyakit. Wuh, banyak pekerjaan memang bikin stres. Pikiran saya suntuk dan emosi menjadi tidak stabil. Untungnya, seorang teman memberitahu ada sebuah komunitas yang selalu bikin kita tertawa. Meditasi sebelum terapi tertawa itu dilakukan dalam rangka proses pelepasan emosi. Emosi harus dilepas dulu ya? Jangan, kalau ada kita punya pikiran apa, kita netralkan dulu di sini. Oh, gitu. Nah, setelah ini, setelah netral, netral kita akan ada namanya relaksasi, pergangan. Jadi kita ada peradangan otot. Ototnya di regangan, ya? Ototnya di regangan, setelah itu baru kita masuk ke satu tertawa. Saya jadi penasaran, mohon untuk terapi tertawa. Pertama, kita melakukan meditasi untuk melepaskan semua pikiran yang mengganggu. Kemudian, lakukan peregangan otot. Belum tertawa, kita latihan bersenyum dulu. Ayo senyum! Ternyata masih banyak yang senyumnya malu-malu. Lalu, kita dilatih yel-yel agar tercipta suasana ceria. Nah, sekarang saatnya tertawa lepas. Saatnya tertawa. Selama terapi berlangsung, kita harus tertawa lepas meskipun tak ada yang lucu. Besertanya semua umur, dari remaja hingga orang tua, bahkan ada yang manula. Komunitas terapi tertawa di Indonesia memang belum banyak. Di Rumah Sakit Dharma Geraha Serpong, Banten, terapi tertawa sudah dilakukan sejak 11 tahun terakhir. Tapi ini memang bagian dari peningguan non-obat yang biasa dikuti oleh pasien narkoba, menula, dan yang mengalami depresi berat. Sekitar 40 persen penyebab penyakit tubuh kita ternyata karena pikiran. Oleh sebab itu, jika pikiran kita bahagia, akan memperkuat antibody untuk menangkal berbagai penyakit. Jika satu menit Anda tertawa, maka efek kebahagiaan yang Anda akan peroleh sekitar 40 menit selanjutnya. Sebelum ikut terapi tertawa, bagaimana apa, Bapak? Apa sering ngurung, apa gimana? Sering ngurung, ya. Setelah ikut terapi tertawa, lebih rileks. Terus lebih tenang. Dan ketawa bareng-bareng, bagaimana rasanya, Pak? Tenang. Tenang aja ya? Ini capek nggak, Pak? Takut, keringet. Keringetan juga. Setelah terapi tertawa, apa yang dirasakan di dalam? Tenang. Keringetan, enakan. Terus, kusing-kusingnya sebutnya hilang. Hilang. Udah hilang. Terus, udah keringetan belum nih? Udah, udah dasar ini, Pak. Tertawa mengeluarkan energi yang cukup banyak dan melancarkan peredaran darah. Sehingga seperti berolahraga. Selain itu, bisa pencegahan penyakit jantung, bisa... Terus, kanker, bisa. Terus, asma, bisa. Tapi ada juga penyakit yang tidak boleh dilakukan terapi tertawa. Karena dengan kita melakukan terapi tertawa, otomatis penyakit tersebut malah makin berat. Penyakit apa itu? Seperti TBC, terus kemudian wasir, kayak ambien, terus mati ambien. Terus hernia, glokoma, itu nggak boleh dilakukan terapi tertawa. Setelah melihat tayangan ini, ambien pasti mempertawa juga. Nggak usah, nggak usah malu-malu lagi deh untuk ketawa. Oke, ketawa lepas aja. Ternyata ketawa itu banyak manfaatnya. Membuat kita senang, membuat kita bahagia, dan menyembuhkan berbagai tindaknya. Bita Perkasa dan Farid Solehedir melaporkan dari Serpong, Banten. Satu, dua, tiga.